Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 12 September 2023 Berita utama SBY Penentu Koalisi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan menjadi penentu arah Koalisi Demokrat pada pemilihan Presiden 2024 Adapun Partai Demokrat dipastikan untuk menurunkan nilai tawar dengan tidak lagi menjadikan AHY sebagai wakil presiden Misinya berganti menjadi mengalahkan pasangan Anis Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada pemilihan Presiden 2024 mendatang Berita selanjutnya 9 daerah zona kuning produksi padi Dampak dari El Nino 9 daerah di Sulawesi Selatan masuk dalam rana zona kuning produktivitas padi Kini pemerintah melakukan intervensi pada zona kuning ini untuk menyelamatkan produksi pangan khususnya pada komoditas padi Berita terakhir Pemkap Goa Bulog distribusi bantuan cadangan beras Mengatasi El Nino yang berdampak pada produksi pertanian Pemerintah Kabupaten Goa bersama Perum Bulog Makastar menyeluruhkan bantuan cadangan beras kepada masyarakat terdampak Penyaluran bantuan akan diseluruhkan secara bertahap hingga 3 bulan ke depan Bupati Goa Adnan Purihtaisan berharap penyaluran bantuan ini dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat terkait kekeringan yang sedang terjadi Demikian headline news hari ini untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas